di video kali ini gue perdana nih guys ngelakuin video podcast bersama temen gue ini yang gokil banget dan temen satu kampus temen seperjuangan gue di kampus tercinta kita di kampus olahraga Piku NJ Romangun oke dan kita akan seru-seruan ngobrolin tentang dunia olahraga juga dan sampai cerita dari temen gue ini bagaimana dia perjalanan karirnya bisa jadi seorang kepala sekolah Oke kita langsung sampilkan aja sahabat gue yang satu ini Bapak Restia Ayo masuk Ken apa kabarnya brek Alhamdulillah sehat Bapak Bongkeng gimana kabarnya sehat sehat Alhamdulillah Oke gini Ken ini kan perdana nih gue ngelakuin wall case disini sama lo nih Ken gue sangat sangat senang sekali lo bisa datang ke channel gue kita akan ngobrol nih Ken masalah kita flashback kebelakang Ken kita cerita-cerita tentang masa lalu kita tamat seperjuangan kita di mulai dari awal kita ngampus sampai jadi seorang Bapak Resdian ini yang jadi seorang kepala sekolah guys di SMK Bangka ya Oke guys kita simak terus ya guys ya Nah kita langsung mulai nih Pak Resdian Oke Pak Resdian jadi kaku gue nih kita ngomongin masalah kuliah nih geng kok lo tiba-tiba masuk ke kampus dunia olahraga sih geng kenapa sih lo milih kampus dunia olahraga geng lo tuh pikir nggak sih pengen jadi guru gitu kan kalau ikip itu kan istilahnya bakalan jadi guru gitu bener 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 jadi dulu gua ke Jakarta sebenarnya hanya ikut-ikut tes aja UMPTN ya kalau nggak salah ya UMPTN dulu gitu ya UMPTN jaman kita ya ujian masuk perguruan tinggi negeri iya terus habis itu kan di keluarga gua tuh kalau habis SMA lu harus pergi dari rumah Oh gitu merantau dong Iya harus merantau pokoknya lu harus pergi mungkin nyokap bokap mungkin nggak mau lah ngeliat anaknya makan tidur makan tidur seperti itu kan kerjaan nggak ada jadi gua habis lurus kuliah keluarga gua abang gua kakak gua itu adek gua langsung disuruh lu pas kelulusan tentukan pilihan kemana gitu udah harus mandiri loh ya Iya harus dan lu asal dari Bangka Bangka Pinang ya Bangka Belitung ya Bangka Belitung ya jadi setelah keluar dari SMA itu langsung disuruh pergi lah merantau tapi nggak diusir kan enggak lah anak kesayangan dan Alhamdulillah tuh lu diterima ya jadi disyukur ya Iya jadi gua tuh jadi gua 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 ke Jakarta tahun 1999 waktu itu ya tadinya gua mau gua gua tes gitu kan gua tes di waktu itu di SMA berapa ya waktu itu gua tes dan gua nggak mikirin bray dapat apa enggak itu gua nggak mikirin nothing tulus lah terus gua pikir kalau lu apa aja pertama-tama kan kita kalau mau masuk UPTN pasti ada pilihan tuh iya Ui lu pilihan satu apa Ui nih pilihan satu gua Ui iya bener kan guys Ui aduh ketinggian lo keng kalau mau Ui bener Ui ngambilnya gua ini bukan apa tuh PR anjig PR lumas dong gaya-gayaan kayak ngerti ya jadi gua terus mau apa namanya memilih PR itu gua imajinasi ini gua bisa ke negara lain oke jadi dumpes dong ya bener bener pokoknya gua ke negara-negara lain terus abis itu gua apa bahasa Inggris ya kan gua mikirnya gitu jadi pilihan ketemu gua PR di Ui waktu itu dan keduanya NJAS WNJ WNJ pas dapet WNJ WNJ kirain Ui nggak tuh WNJ abis itu saingan kita itu waktu dulu lumayan juga gue pengen nanya lu kan WNJ itu kan basicnya lu ke olahraga kan lu pengen ambil tema olahraganya atau emang jadi gurunya sih gue sebenernya ngambil olahraga cuman satu sih apa tuh jauh dari matematika eh taunya kena juga statistik ya olahraga ada pelajaran hitung-hitungan juga guys namanya statistik basic gua kan juga suka main bola gitu kan terus juga gua mewakili sekolah gua juga mungkin dari situ mungkin bintang dong mulai setelahnya enggak lah enggak enggak tapi bisa aja ya bisa aja bisa oke jadi disitu basic awalnya lemah alhamdulillah lu keterima dan lu berangkat sesuai keinginan dari orang tua lu merantau ke Jakarta gua berangkat waktu itu modal gua 200 ribu modal 200 ribu sampe lu ke Jakarta 200 ribu ke Jakarta tahun 1999 masih bisa tahun sekarang dapat apa 200 ribu itu udah potong-potong lain-lain sampe sini paling enggak seratusan lah kan naik kampus kita juga sebenernya bayarannya murah murah banget 20 ribu ya enggak waktu itu kita kan 20 ribu 60 ribu 60 ribu gila loh ya jaman 1999 tuh harganya segitu tapi kita dulu kalau tugas-tugas guys tugas renang tugas apa itu udah bisa ngebayarin uang SPP oh iya maksudnya kalau ada makanya 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 kita itu kuliah-lain agak lama bray nyari sambilannya nyari sambilannya buat nutupin ya buat nutupin bisa beli sesuatu gitu kan dan lu ngekos ya selama di Jakarta ngekos gue sama abang gue sama abang gue sebulan berapa jadi kosan lu? wah kalau kosan gue gak mikir sih karena abang gue semua oh abang lu yang nger pokoknya gue mikirin kehidupan gue gimana supaya bertahan bisa survive gue itu waktu itu gue dikirim 150 ribu bray sebulan 150 ribu? iya lu pikir sebulan 150 ribu jadi gue tuh harus ngabisin seharinya tuh 5 ribu 5 ribu 5 ribu ya kan sehari itu 5 ribu gila ya disitulah fotokopian disitulah ongkos mobil terus disitulah juga rokok all include dong udah di semua nih 5 ribu dan yang paling enaknya tuh kan ada warteg di kosan itu kalau gue udah sampe itu udah udah tau udah paham ya udah paham 2,5 pokoknya sekali makan 2,5 2,5 2,5 dulu pertama nasinya nasi gitu kan terus rawon rawon dulu rawon kan yang lemak-lemak gitu kan iya daging-daging juga kan setelahnya enggak bukan dagingnya lemak terus abis itu rokok satu batang gitu kan sama iya sama es ARS udah tuh jadi kalau gue udah datang ke warteg itu si mbaknya udah tau langsung dia ngambilin enggak touchscreen lagi enggak touchscreen langsung diambil langsung makan gue gitu juga gue kalau malem jadi kalau gue iya tonton pertama gue enggak makan di lain-lain disitu aja gue di langganan kalau dulu kan naik metromini metromini kan pernah bayar masiswa zaman dulu masih ada masiswa masih terjaga karomahnya masih dihargai banget kalau naik metromini kemana bang masiswa bang masiswa eh cepet jaman dulu gila emang jaman dulu tuh gokil nilai rupiah tuh kecil kalau ke kampus A kemana bang kampus A mahasiswa udah enggak ditagi jaraknya deket jaraknya deket jaman kaki mayan gempor gila ya emang kampus kita seseru terus kita masuk lagi ke dunia auspek gila kalau mikirin dunia auspek bener-bener kita tuh dilantik alal militer bener gak sih gue sih ngerasain banget emang kita di kabung kita auspeknya semi militer ah gila ada pokoknya deh gue gak nyangka auspeknya gila gila auspek gue waktu itu gila emang angkatnya 97 emang angkatnya 97 gila-gila emang tadi terus abis itu gue kan disuruh datang kampus jam abis subuh abis itu terjam lima lah datang di kampus harus jam lima bener lo datang di kampus lewat kurang aja abis 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 udah gue senior-senior senar perkasa semua enak deket kampus dari rumah gue kan dari depok babe gue tuh berkorban banget buat gue bangun jam 3 pagi udah nyiapin segala perlengkapan gue gitu kan gue berangkat di rumah jam 4 kan sampe sana bener arus subuh ya ketelat-telat juga abis kan kita kan kalau diantar itu kan mesti jaraknya jauh kalau sampe terlihat sama senior nih kalau sampe terlihat sama senior kalau itu di Arion abis kalau sampe ketelat sama senior abis di Arion terus kalau sebelah selananya di pos pos polisi pos polisi kembangun kembangan udah tuh jalan-jalan-jalan mau ngajar jam pas jamnya ada senior di tengah-tengah di pinggir gitu kan manggil eh lu lu agak hormat gua lu langsung kita apa bang gue senior lu ini siap bang siap bang pusap dulu pusap gitu kan jalan jokok pokoknya hitungan kelima gak ada lagi di muka gue kita lari lima katanya iya sini lah sini lah baru siap muka gua udah kayak samsung gila tuh sampai di kampus ketemu senior kan lihat wah terlambat loh jam berapa ini jam berapa ini coba mainkan pusat sit up gamparin aduh perut itu udah keras gitu kayaknya kita seakan-akan kita udah berbuat benar gitu tapi ada aja salah kayaknya kita kayaknya kita itu hamba sahaya budak berlihat budak berlihat asli pokoknya di muka kaki perut udah deh jadi kalo ngeliat apa namanya kampus-kampus sekarang gambar-gamparin gitu lucu aja karena dulu kita juga ospek daman 90-an mungkin semua kampus kali ya itu gila-gilaan ospeknya dari bawaan yang yang gak ada di pasaran ya kan gila kamu yang puyeng nyarinya yang ada bawa singkong yang apa ada diameternya harus direbus ada yang gak bawa gak direbus gak direbus si kuple si kuple kalo kuple nonton gila atau kuple kuple bawa singkong yang gak direbus 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 apa namanya udah angkat direbus diameternya gede besar lagi lah gua dipinggin sama dia angkat angkat diliatin sesuatu lu bawa apaan lu singkong gak leh kok singkongnya gak direbus bego lu kita disamping samping udah bagi-bagiin sampai habis makan gila karena kita gak mikir kenapa dia direbus itu mereka disuruh buat kita juga tapi gokil klu-klu nya tuh gokil kita kan kalo udah maghrib udah habis sospek udah capek habis itu jam 6 atau jam 7 langsung dikasih klu klu bawa besok klu bawa misalkan apa sih itu misalkan ini burger atau telur mata sapi yang belah kiri gitu kan lah kita dulu kagak gak ngeh gitu kan pulang ke rumah aja udah capek jadi di pasar pulau gadung itu anak-anak kita semua botak-botak semua kepala botak kurus udah banyak deh anak-anak kita disitu ya gila itu pasar pulau gadung pokoknya gak takut lagi sama preman malam itu gokil tuh ospek ospek gokil itu baru ospek lu bilang ada jambur jamburnya lebih gila lagi lebih gila lagi kayaknya kita disuruh berenang di danau kayak malam-malam baru datang suruh nyemplung bayangin lu gila gak gak masuk angin gua rakit gua rakit modalnya ban sama rakit sama bambu gua pikir rakit buat kita di atas iya enggak kita cuma buat atas kita dimana kita di mana di atas dorongin lakit nyeberat ke kilang kan ada 2 kilo kali itu kan danau danau ini danau cibubur cibubur 2 kilo tuh ada lumayan gua minum air tuh ada kali segalon gua minum orang dorong sini masuk sini dorong yang sana dorong sini jadi serba salah ya serba salah emang mesti satu komando emang sih di daratnya memang teorinya bagus teorinya sih apalagi si Edo si Edo Edward Sani itu Edward Sani bilang gini gini kalau berenang dia yang neplok dia neplok dia gak bisa berenang si Edo gila tapi seru seru abis itu kita akrab sama senior akrab sama senior akrab sama temen-temen juga seperjuangan jadi jiwa korsanya ada jiwa kebersamanya ada ada ya itulah emang bener-bener pengalaman yang sangat luar biasa sih kalau bimilang ya kayaknya konspek kita sangat berkesan banget dan akan selalu kita ingat pasti ini pasti kalau 99 nih kalau nonton pasti akan nostalgia banget ngomong gak akan ada habis ya pasti iya si Mipta kasihan banget ya gila si Mipta abis boker ketanya nama senior waktu di jebubur ketua kelas lu mana ketua danton lu lagi ini kak lagi ke belakang lagi WC oh iya tunggu si Mipta dia kan sakit perut dateng-dateng dari bawah langsung siap senior siap senior bagus kamu dari mana dari WC senior bagus mana tangannya basah gak basah senior bukti 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 dia bukti boker udah tangan kiri kan yaudah baris semua tampolin mata mikir sialan si Mipta aku bilang kacau si Mipta ini sepertinya obrol kita gak bakalan selesai 1 jam juga gak akan cukup tapi kita karena berubung ada keperluan juga kita cut dulu mohon maaf nanti kita lanjut lagi di part kedua dengan obrolan yang lebih menarik lagi ini masih panjang sebenarnya belum kelanjutan dia kuliah terus kelanjutan dia sampai mulai lulu sampai dapat kerja sehingga jadi seorang kepala sekolah masih panjang guys semoga betah dengan cerita-cerita kita disini nanti kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan pertama oke ken terima kasih nanti kita lanjut ke part kedua ini seru banget kayak yang bener seru banget seru lah seru lah nanti kita panggil temen-temen yang lain temen-temen yang lain lebih seru lagi kayaknya nanti salah satu temen kita ada yang bisa gabung lagi disini siap siap oke yuk guys sampai ketemu lagi di video berikutnya see you wassalam Tompos Abai Channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati